Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tampu Bolon juga kembali menggelar silaturahmi dan konsolidasi dengan para relawan PDI Perjuangan. Kegiatan tersebut kali ini digelar di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tampu Bolon kembali bersilaturahmi dan berkonsolidasi dengan para relawan PDI Perjuangan di kawasan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Dalam silaturahmi kali ini, Sondang Tampu Bolon mengajak masyarakat untuk riang gembira dalam menyambut pemilu 2024. Sondang Tampu Bolon juga optimis PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo dapat meraih kemenangan pada pemilu mendatang. Begitu juga dengan dirinya yang bisa terpilih kembali menjadi anggota DPR RI. Hari ini saya kembali ketemu dengan masyarakat dan tim relawan saya di wilayah Cipinang Muara. Kita terus menguatkan akar rumput untuk kemenangan PDI Perjuangan di pemilu 2024. Sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Sukarno Putri. Dan bagaimana tadi semua simpatisan, tim relawan, struktur partai juga betul-betul bersemangat dalam acara konsolidasi hari ini. Dan mereka siap untuk mengenangkan kembali PDI Perjuangan untuk yang ketiga kalinya di tanggal 14 Februari 2024. Wakil Ketua DPC, PDI Perjuangan Jakarta Timur Itanur Hayati mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memenangkan PDI Perjuangan dan Sondang Tampu Bolon serta Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 mendatang. Terkait dengan pemenangan PDI Perjuangan, nanti ini adalah yang diundang relawan-relawan yang mana mereka nanti akan bekerja untuk mengkampanyekan program-program Sondang, keberhasilan-keberhasilan dan rekam jejak para calon anggota DPR RI dan DPRD-nya kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal lagi. Semoga dengan ini penggalangan hari ini dan silatur rahim hari ini, kami harapkan bisa menambah informasi kepada masyarakat untuk kemenangan PDI Perjuangan di tahun 2024 nanti. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat dalam memantapkan langkahnya meraih kemenangan PDI Perjuangan untuk ketiga kalinya. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Diwono, Nusantara TV melaporkan.